kalau sholat itu kentut aja gak apa-apa kok kalau madhabnya mali maliki tapi jangan gelegeen karena imam malik mengatakan kentut tidak membatalkan wudhu tapi yang ee malah batalkan wudhu nah kalau imam syafi'i ngentutnya batal tapi ee nya gak apa gak apa-apa maka kalau sampan kentutan ikutlah madhab maliki kalau dikit-dikit gelegeen ikutlah imam syafi'i yang susah sampai ambas kentutan dik sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku kalau ilmu feke ya musrik maksud orang gak temu sehari kok ma mati yang bikin mati itu tapi kalau kalimat cinta gak usah dilihat dari ilmu feke nanti konslet inginku mati bila ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu itu kalau dilihat dari bahasa rafak deh rusuh bisa kelahi musuh kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu rumah irama pacarnya mati tiba-tiba bikin kalimat cinta seolah-olah dia Tuhan ku tahu rumus dunia emang kamu ngerti rumusnya dunia kayak Allah aja pacarnya hilang nanya kepada Allah pacar hilang tinggal SMS nanya ke Allah saking cintanya seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu itu adhan ganti dangdut rusak khayalah sholah khayalah sholah ya rusak wassalamun samirun kulah khini ada jantan santri yang muda santri yang tua ya ya rasulullah salamun alik ya rabbi asya pak jamat langsung bisa di rumah ay kubatai yaji kubatai yaji uay laljun kubatai yaji ya uay laljun ya uay laljun kubatai yaji luhai senangnya pengantin baru penggemar dangdut dising orang Jawa ya diajarkan solawat orang Jawa ya nabi salam alaika ya rasul salam salam alaika angeli ya numpah nah kalau orang banjar salawatannya semangat ya rasul alaika salam alaika ya rafi asani wa darat at patah ya jeng rata lalami ya uhe laljo ya uhe laljo jing wal karom kota baru gunungnya bameka orang banjar islam yang di indonesia itu indah dan riang gembi gembira yang sunda ya rasul alaika salam salam alaika sunda esli lemah cincin lo akhirnya orang-orang se indonesia mengerti apa solawat solawatan terus kedatangan habib sheikh solawatan coro yaman ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana nabi muhammad lalikal assal mahal juga kokok-koknya itu itu makanya karena kadang kita orang Indonesia enggak ngerti maka karena enggak ngerti terus tapi seneng dateng aja bawa bendera ya hendudah kau termuter ada gendero sleng ya munggah jauh iwan palsu semoga gendero palpalan ya munggah itulah Indonesia tarweh ya ikutlah yang 20 jangan ikut yang 8 ada yang yang bener 8 ya terserah kamu kalau nganggap bener 8 bagi saya bukan masalah bener sah salah kalau saya secara pribadi tarwe 20 20 mau dalilmu apa saja nggak mau saya saya tetap pakai 20 Kenapa karena jelas aman kalau 20 itu aman 20 kalau di akhirat yang bener 8 saya masih punya sisa 12 nah kalau yang bener 20 sampe yang kurang 12 cari dimana urusannya bukan bener salah aman orang kampung bismillahirrahmanirrahim yasin Allah akbar gua udah cepet orang aku bermikir lainnya terus Wow ayo ke mau eh 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 ngapain burih ngapa ya ibu Sayyidina Umar itu kalau lagi khutbah itu enggak pakai tongkat enggak pakai tombak tapi pedang ditarik itu kalau itu sangat mengerjakan kalau udah Sayyidina Umar yang khutbah makanya Sayyidina Ali sampai nazar orang kok begini kerasnya kira-kira kalau mati ditanya malaikat mongkar nakir jawabnya apa ya maka matinya Sayyidina Umar kuburannya dikuping sama Sayyidina Ali tapi karena sama-sama keramat ya denger roh malaikat mongkar nakir ya sopan Assalamualaikum Salam siapa itu mongkar nakir ya Umar ada apa yang mau nanya nanya apa ya marah buka ya Allah enggak apalagi udah itu aja beres-enggak usah ribut-ribut ya orang Indonesia itu enak makanya nggak usah ribut orang jauh makanya karena kita nggak kenal Rasul kalau sohkapat ya assalamualaikum kaya Rasulullah sohkapat ketemu lagi tahu enggak ketemu yang Jawa diajarkan ya Raja apa diajarkan kanjeng Nabi Muhammad lahir naik makkah di non-e-zenen rolas mulut nah gusing desok santri biar kenal dengan Rasul diajarkan marhaban ya Nur al-ayni marhaban 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 Berlangsung kembali santri yang muda santri yang tua ya santri yang penggemar dangdut Indonesia diajarkan solawatan cara dangdut ya Rasulullah salamun alih darah-darah ya Raffi Aisyah Pak Cahmat langsung bisa Aisyah 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 dsn pengantin baru penggemar gangdu dising orang jawa ja diajarkan solawat orang jawa ya nabi salam alaika ya rasalul salam salam ngeliyak numpah nah cowok nah kalau orang banjar salawatannya semangat ya Rasulullah di Indonesia itu indah dan riang gembi gembira yang Sunda lu akhirnya orang-orang se-Indonesia mengerti apa sholawah sholawatan terus kedatangan Habib Syekh sholawatan coro yaman ya nana 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 taruhan saya bagusan saya nggak yakin bilang sama habisnya bagusan saya kalau depannya tapi pas kokokoknya nggak bisa saya padahal yang antik yang kokokoknya itu yang mahal juga kokokoknya itu itu makanya karena kadang kita orang Indonesia nggak ngerti maka karena nggak ngerti tetapi seneng dateng aja bawa bendera ya noda kau termuter ada gendero seleng ya mungkak gendero bal-balan ya mungkak lah itulah Indonesia itu makanya orang Indonesia ini bener-bener jadi orang yang cinta roh rasul mulutan ya punya ayam dikeluarkan sholawatan dateng itu namanya cinta makanya orang Indonesia kalau sholawatan saking cintanya pakai joget iya nana ya nana ya nana ada yang jempolnya cinta makanya ada yang protes orang sholawatan pakai joget berlebihan nggak boleh itu gulu berlebihan ya nggak papa orang cinta kok berlebihan gimana dari dulu orang cinta itu joget ketemu pacarnya dari jauhnya dari jauh Yes perang cinta itu begitu cinta itu juga memuji mu muci antasyangson hantabadaron engkau seperti rembulan engkau seperti mata dari biasa orang pacar kita kadang jelek aja deh wajahmu karena apa cinta itu memuji makanya kalau bahasa cinta itu jangan dilihat dengan bahasa apa oke sekarang banyak orang ribut itu musyrik itu hulu masa antasyamsun antabadaron masa ya robbib ilmus bahwa ini bahasa cinta bahasa cinta kok berlebihan ya nggak bisa dek sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku itu kalau ilmu peke ya musyrik mas orang nggak temu sehari kok ma mati yang bikin mati itu all-alloh tapi kalau kalimat cinta nggak usah dilihat dari ilmu peke nanti konslet semen tahun 80-an pacar matkan punya lagu cinta inginku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu itu kalau dilihat dari bahasa peke rusuh bisa kelayu kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu ya nggak bisa inilah maka temen-temen kalau salawatan biasa nggak usah itu pemusyrik ya robbib ilmus bahwa dek aku ingin mati sih hidup bersama pun biasa aja makanya kalimat cinta itu aneh-aneh rumah irama pacarnya mati tiba-tiba bikin kalimat cinta seolah-olah dia Tuhan ku tahu rumus dunia emang kamu ngerti rumusnya dunia kayak Allah aja Tuhan gitu pacarnya hilang nanya kepada al Allah pacar hilang tinggal SMS aja nanya ke Allah saking cintanya seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu masak pacar hilang aja tanya Allah inilah kalimat cinta makanya orang kalau gitu biasa aja makanya sholawat itu indah karena semuanya memiliki rosu dan kita orang indo makanya sholawatan itu dibikin model apa saja indah beda dengan wayang wayang itu punyanya orang Jawa dipakai bahasa Indonesia jelek kong bumi kuncang kancing langit kelap-kelap kong bumi berkuncang-kuncang langit bergedip-gedip jelek Indonesia Raya itu bagusnya cuma Indonesia aja dipakai bahasa Jawa ya jelek Indonesia lemah banyuku jelek tak bisa harus Indonesia tanah airku bagus Indonesia lemah banyu nyongruta adhan adhan itu juga gak bisa diganti-ganti adhan itu ya gitu aja itu adhan ganti dangdut rusak ayala sholah ayala sholah ya rusak bisa makanya ini nah sholawatan itu indah dipakai apa saja karena ini ya bacaan kepada rosu Allah rasulullah umatnya dimana nah lalu ini loh makanya orang kalau ikut ulama itu enak gak ribet apalagi orang kampung ikutlah ulama yang sesuai dengan orang kampung tarweh ya ikutlah yang 20 jangan ikut yang 8 ada yang yang bener 8 ya terserah kamu kalau nganggap bener 8 bagi saya bukan masalah bener salah kalau saya secara pribadi tarweh 20 20 mau dalilmu apa saja gak mau saya saya tetap pakai 20 kenapa karena jelas aman kalau 20 itu aman 20 kalau di akhirat yang bener 8 saya masih punya sisa 12 nah kalau yang bener 20 sampai yang kurang 12 cari dimana gak tau urusannya bukan bener salah aman orang kampung kok saya kalau ngajarkan tarweh 20 bukan karena dalil aman aman ayo orang sholat sunat aja kok semakin banyak semakin bah baik nah kalau yang bener 8 nah sisa 12 12 kalau yang bener 20 yang kurang 8 cari dimana ada orang mati talken diajari gak usah protes nyampe apa enggak ya gak ngerti orang perintahnya utlubulail maminal mahdi ilal lahdi dari gendongan sampai liang lah lahat orang mati itu masih di liang lah lahat maka talken lah kalau ditanya nyampe apa enggak ya gak ngerti nah yang ngerti siapa ya yang mati itu yang ngerti sampai apa enggak nah kamu kalau pengen ngerti mati ya nah talken urusan orang mati dibakas sama orang gitu ya gak kayaknya gak dari biar ribut makanya saya biasa-biasa aja ada orang mati di tempat saya itu kan suka ribut karena kalau orang mati itu kuburannya kan dikasih payung kasih kendih dikasih kopi itu musyrek kalau saya enggak orang biasa aja lah gitu loh kok biasa gimana lah orang Indonesia itu kan open sama orang tuanya sebelum mati nyalain lampu bikinkan kopi begitu mati tiba-tiba terus gitu waduh lah orang itu aku petenggan yang kau nopi ayo kan ini stress kalau tidak boleh makanya bagi saya itu biasa itu biasa aja orang itu main tombol kesel tombol lega seminggu kan leren-leren itu gak akan terus-terusan seminggu capek capek bikinkan kopi setiap ditengok kalau masih ada loh berarti terlalu ribet saya biasa aja kalau orang Cina minta disembayangi ya tak sembayangi tak taruh belakang anaknya loh kok bapak saya diselati di belakang lah bapakmu kan baru masuk belum tahu jalan tak taruh depan nanti kesasaran saya ini urusannya di lapangan banyak di tempat saya ada orang datang kiai anak saya kemarin kataman di pondok pas itu tidak punya uang terus gimana saya jual anjing boleh gak boleh ada yang perlu iya kok boleh ya wis kadung biar besok dituturi sama anaknya tugas saya nuturi anak anaknya anaknya nanti pegangnya bapak-bapak memperbaiki bapak bapaknya biasa aja di tempat saya gak usah bersih ini gitu aja orang sekarang ribut sampai perkara takbir kalau saya saya lihat makmumnya kalau makmumnya pinter takbir saya sesuka-suka saya tapi kalau makmumnya orang bodoh Allah itu pasti ganggu imamku maka maka saya biasanya kalau takbir tak lihat makmum makmumnya makmumnya bodoh-bodoh ya lah itu udah gitu aja sekarang kan gak peduli makmumnya orang kampung Allah le makmum belakang ini matanya lihat kesana kesin luh nyetopopo gitu malah gak kusuk kadang ada orang sholat itu sekarang tetangga tetangga katelan kok digerayangi jangan itu kalau imam makmum yang sudah khusus sampai injak-injak juga gak apa-apa saya kalau tarweh cepetnya luar biasa karena makmum saya ini kalau kelamaan mikir makanya biar gak sempet mikir tak cepet ke biar orang hanya orang orang Experiment Allah pakai meng mau jadi Islam itu indahnya luar biasa kalau orang mengerti air air mula sekarang Islam dipegang sama orang-orang bodoh susah kita konsolat itu kentut aja nggak apa-apa kok kalau madhabnya mali maliki tapi jangan gelegen karena Imam Malik mengatakan kentut tidak membatalkan wudhu tapi yang e malah batalkan wudhu Nah kalau Imam Syafi'i ngentutnya batal tapi enggak apa-apa maka kalau sampan kentutan ikutlah madhab maliki kalau dikit-dikit gelegen ikutlah Imam Syafi'i sabi yang susah sampai ambis ngentutan dididik lege enak melu topo nambah besok itu indahnya luar biasa tahu tapi caranya harus berilmu sekarang ada orang nuru wibet sholat langsung waktu itu ada langsung komat iya yang disawa nggak masuk sholat nanti sholatnya dikodoli please itu wujang itu indah kok yang tadi kayak kiro'a kayak gitu ya ada model begitu zaman kalau mau yang kalah yono model Sayyidina Umar Sayyidina Umar Sayyidina Umar kalau ngaji Bismillahirrahmanirrahim kenapa tadi kok nggak bilang Allah yang pertama berarti nggak cocok semen unai kok angin berarti zaman cocok model Sayyidina Ah Ali tadi mestinya kalau zaman cocok Bismillahirrahmanirrahim berarti Allah makanya pernah satu ketika ada sohabat ini datang ke Rasulullah ya Rasul apa aku kangen kangen kamu Iya ya Rasul aku punya puisi rindu aku baca boleh nggak ya Rasul boleh yang satu salamu'alaik yang satu yang satu aku kangen anda Samson anda Baterun anda Nurun kau konor Nabi nggak marah udah 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 kamu nggak usah udah 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 nih ambil ambil burtaku dikasih selimut luriknya Rasulullah langsung saking senengnya dikasih selimut Rasulullah burtai itu maknanya selimut lurik lari keliling dikasih selama sohabat yang lain dikejar begitu ketangkap kamu nyuri ya Enggak nyuri ya Enggak nyuri Enggak aku tadi ngerem Muji-muji Rasul kasih ini Oh iya besok begitu kita datang semua ya Iya kita datang semua nggak papa pasti Rasul seneng akhirnya sekampung datang semua nah diantara rombongan itu ada yang bawa kendang akhirnya tunggu tantung tetung tutang tunggu selawatan Rasulullah Sayyidina Ali Sayyidina Usman lu tahu-tahu ada yang datang sohabat Umar marah ini apa jantung-jantung ini bikin pusing aja dipegang kendangnya dibanting maka semenjak itulah ada yang mengharamkan ter terbang karena Sayyidina Umar saya bantingkan kendang tapi sohabat itu semua bisa menjadi landasan hukum disitu ada Rasulullah nggak papa Sayyidina Ali nggak papa Sayyidina Usman nggak papa tapi Sayyidina Umar kok marah banting kendang kenapa titeliti ternyata Sayyidina Umar orangnya nggak suka nyanyi nyanyian orangnya keras galaknya luar biasa itulah makanya terus kemudian bantingkan kendang ngajinya kayak terjual Alhamdulillahirrahmanirrahim Sayyidina Umar itu kalau lagi khutbah itu nggak pakai tongkat nggak pakai tombak tapi pedang ditarik itu kalau itu saat mencet mengerti haba kalau udah Sayyidina Umar yang khutbah makanya kalau ada orang ini adalah dulu inilah Sayyidina Umar Sayyidina Umar Sayyidina Umar putret Sayyidina Umar modern yang ada di Indonesia waktu itu berpolisi melayu Sayyidina Umar itu kerasnya luar biasa setan itu denger Sayyidina Umar lari Sayyidina Umar jalan ada setan lari itu saking takutnya makanya Sayyidina Ali sampai nazar orang kok begini kerasnya kira-kira kalau mati ditanya malaikat mongkar nakir jawabnya apa ya maka matinya Sayyidina Umar kuburannya dikupeng sama Sayyidina Ali tapi karena sama-sama keramat ya denger soh malaikat mongkar nakir ya sopan Assalamualaikum Salam siapa itu mongkar nakir ya Umar ada apa yang mau nanya nanya apa ya marah buka ya Allah enggak apalagi udah itu aja jadi keras makanya Islam itu kalau mau nyuntuh silahkan enggak apa-apa mau ada model Sayyidina Umar boleh Allah 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 boleh enggak apa-apa silahkan gitu kalau enggak dilempar sama tetanggamu karena orang kita ini suka yang lembut lembut Bismillahirrahmanirrahim makanya sekarang ada orang nyuntuh enggak mau lagu ya enggak apa-apa tapi enggak cocok dengan Indo Neda makanya semakin kesini orang-orang kayak gitu semakin tersingkir semakin hilang nyuntuh itu gampang sama mau nyuntuh jenggot Rasul enggak apa-apa jenggotlah yang panjang tapi sunnah berjenggot itu kalau ketemu ketemu temannya cium pipi kiri pipi kanan terus mundur dikit lu seles jenggot maju lagi dicucuk bun bunan itu khas orang Arab kalau punya jeng jenggot lu seles gini lagi sini jenggotnya ada iya jadi simbolnya dibawa akhlaknya ketinggalan lagi loh jadi Islam itu kan mengajarkan kebaikan yang membawa akhlak akhlak innama buais tulik utam mimam maka hatimal akhlak akhlaknya ini yang penting perkara dulu orang kalau cingkrang itu orangnya enggak sombong karena orang dulunya sombong karena pakai jubah romawi romawi dipakai orangnya medidi gini terus panjang buntut itu sama Rasul suruh motong jubah romawi itu akhirnya orang kalau pakai jubah romawi nunduk nggak sombong dan sekarang kebalik cingkrangnya cingkrangnya dapet sombongnya dapet kalau cingkrang sombong ya abu jahal dulu begitu sama-sama berjubah tapi jubahnya abu jahal menghasilkan kesombongan Rasulullah dan abu jahal itu bedanya bukan di jubahnya di wajahnya Rasulullah wajahnya basam wajahnya tersenyum saya terus topabu jahal wajahnya sehingga orang stres ketemu Rasulullah sembuh orang sembuh ketemu abu jahal tambah set sekarang sekarang dikit-dikit udah misrek nah ada orang kayak begitu di sini nah inilah kita di Indonesia umat rasulullah yang jauh makanya ya Alhamdulillah kita masih kebagian mari kita jaga perbedaan-perbedaan ini jangan menang-menang sendi diri singru rukun karena perbedaan di dunia yang bangsa-bangsa yang suku-suku adanya di Indonesia di Arab tidak ketemu perbedaan bangsa dan suku di Eropa tidak ketemu perbedaan bangsa dan suku tapi di Indonesia orang ketemu perbedaan dan bangsa dan suku suku dan kekuatan bangsa karena kuatnya laki-laki dan perempu perempuan kuatnya laki-laki dan perempuan karena kuatnya Manu manusia maka ya Ayyuhannas inna kolaknakum minta karewa laki-laki ngerti perempu perempuan gimana tadi di